Ustaz, saya dari Puas, pecinta Ustaz Abdul Somad, region menghanti Gresik. Saya mau tanya, bagaimana hukum seorang perempuan menolak lamaran laki-laki sebab berbeda ormas? Saya NU, sedang yang akowat LDII. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Yang pertama cari NU, yang kedua LDII. Jadi masalah ormas ini tidak sesimpel, sesederhana yang kita bayangkan. Karena kita tidak menikah dengan perempuan itu saja. Ketika kamu menikah dengan perempuan, mertuamu itu menjadi keluargamu. Nanti keluarganya, adiknya, kakaknya, ini yang akan menjadi masalah. Mungkin kamu dengan istrimu tidak masalah. Tapi ketika kedua keluarga besar ini, ini yang akan menjadi masalah. Ada beberapa perbedaan-perbedaan yang kita tidak bisa disatukan. Ada beberapa perbedaan yang bisa disatukan. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Kawan saya tidak jadi menikah gara-gara dia NU calonnya Muhammadiyah. Ada terjadi. Sekarang Pak Ustaz, sudah nikah dengan masing-masing. Yang NU nikah dengan NU, Muhammadiyah nikah dengan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, maka duduklah bersama, duduk bersama, ngobrol, ngomong, judulnya, mau dibawa kemana hubungan ini. Jangan berpikir tentang enak-enaknya saja. Karena sebuah orang siap enak. Tapi ketika sudah pada prinsip, pada hal-hal yang bersifat prinsip, maka ini kita dudukkan bersama. Nanti dalam masalah ini gimana? Dalam masalah ini gimana? Berapa banyak orang kelahi hanya masalah hudu? Masalah hudu. Dalam mazhab syafi'i, kalau bersentuhan, batal. Karena makna awlamastumun nisa, menyentuh perempuan, batal. Tapi dalam mazhab maliki, kalau bersentuhan itu tidak bersahwat, tidak apa-apa. Kalau bersahwat baru batal. Dalam mazhab hanafi, bersahwat pun tidak batal. Karena makna awlamastumun nisa, maaf, maaf, artinya jimak. Kalau berhubungan kelamin, baru batal. Kalau sekedar sentuhan kulit, tidak batal. Itu sederhana. Hanafi, jimak, baru batal. Maliki, bersahwat, baru batal. Syafi'i, tidak bersahwat pun batal. Tapi ketika dalam praktek berumah tangga, itu bisa jadi masalah. Oleh sebab itu, maka duduk bersama, pahami perbedaan mazhab. Pikir perbedaan mazhab. Kalau tidak mengerti, tanya ulama. Jangan memaksakan diri. Insinyur, engineer, advokat. Mau memaksakan harus baca kitab. Bisa memang. Tapi kadang kita terbentur pada waktu. Tapi yang jelas, ada titik-titik persamaan. Kita berlapang dada menerima perbedaan. Ukhwah Islamiyah. Ukhwah Bashariah. Ukhwah Wataniah. Mudah-mudahan setelah tablik akbar, semakin kuat kita rajut persatuan ini. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Al-Fatihah. Imadah. captur. Al-Fatihah. 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 Sub indo by broth3rmax